Intro Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Halo Sobat Sehat Rumah Sakit Benyemening Perkenalkan saya Dr. Berti Daniel Mawati Dokter spesialis dalam yang bertugas di Rumah Sakit Benyemening Diabetes mellitus atau yang biasa dikenal orang awam dengan penyakit kencing manis merupakan penyakit metabolik kronis yang disebabkan oleh gangguan dari produksi dan ataupun kinerja dari insulin sehingga menyebabkan kondisi hiperglikemia atau kondisi gula darah yang tinggi Baik, ada pun tanda dan gejala seseorang mengalami diabetes mellitus bisa dibedakan menjadi tanda dan gejala klasik atau biasa kita sebut dengan 3P Poliuri, Polidipsi, dan Polifagi Poliuri atau sering berkemi, Polidipsi atau sering haus dan juga Polifagi atau makan yang sering disertai dengan penurunan berat badan tanpa sebab yang jelas sedangkan tanda yang tidak khas bisa jadi ditemukan keluhan seperti mata kabur adanya kesemutan di anggota badan kemudian gatal-gatal bisa ada keputihan atau gatal di vagina serta disfungsi ereksi pada lelaki Penderita diabetes mellitus diperbolehkan menjalani puasa Ramadan dengan catatan jadi sebaiknya penderita mengkonsultasikan terlebih dahulu kondisi penyakitnya terhadap dokter spesialis penyakit dalam terdekat si dokter akan memantau paling tidak 2-3 bulan sebelum dilakukannya puasa Ramadan untuk mengetahui kestabilan gula darah ataupun penyakit penyerta lainnya dokter akan menstratifikasi pasien menjadi resiko sangat tinggi resiko tinggi, resiko sedang, dan resiko ringan untuk yang diperbolehkan puasa adalah yang resiko ringan maupun sedang sedangkan yang resiko tinggi maupun sangat tinggi harus dengan kehati-hatian ataupun pemantauan ketat dari dokter begitu juga obat-obatan yang diberikan oleh dokter ada beberapa modifikasi dosis serta waktu pemberian terhadap pasien selama bulan Ramadan sehingga si pasien akan terhindar dari komplikasi-komplikasi penyandang diabetes mellitus ketika menjalani puasa Ramadan ada pun beberapa komplikasi yang mungkin terjadi adalah yang pertama adalah kadar gula yang terlalu rendah atau hipoglikemia yaitu kadar gula kurang dari 70 mg per dl ada pun komplikasi lain yang bisa terjadi adalah kebalikannya yaitu terjadi hiperglikemia atau bahkan sampai krisis diabetes yaitu kondisi ketoasidosis diabetikum komplikasi lain yang bisa muncul jika tidak dipantau dengan baik adalah kondisi dehidrasi dan juga trombosis maka dari itu sangat penting penderita diabetes mellitus yang hendak menjalankan puasa wajib Ramadan untuk mengkonsultasikan kondisinya kepada dokter spesialis yang biasa merawat yang pertama tentu tetap memperhatikan makanan yang masuk ketika pasien memang memutuskan puasa Ramadan sesuai sunah dianjurkan yaitu tidak melewatkan waktu sahur atau sahur di akhir serta berbuka ketika azan berpemandang atau berbuka di awal ada pun makanan yang disarankan adalah yang sehat atau menu gizi seimbang ada karbohidratnya kemudian ada proteinnya dan juga ada sayur serta buah serta hindari gula-gula atau makanan yang mengandung gula tersembunyi untuk minum sendiri juga dianjurkan jika tidak ada komorbit masalah jantung ataupun ginjal dianjurkan sekitar 1,5-2 liter per hari yang bisa dipenuhi ketika waktu sahur dan juga ketika berbuka serta sesudah sholat tarwe air minum yang cukup disini air putih sangat bagus untuk menjaga kondisi tubuh pasien diabetes yang rentan terhadap dehidrasi ada pun aktivitas fisik adalah sesuai dengan kondisi pasien aktivitas fisik yang disarankan adalah yang ringan sedang jikapun pasien hendak melakukan olahraga diperbolehkan tetapi dengan pemantauan gula juga yang disarankan untuk olahraga adalah kondisi stabil dan juga mendekati waktu berbuka dengan dengan kehati-hatian adanya tanda hipoglikemia pasien juga disarankan untuk pemantauan gula darah secara mandiri dengan menggunakan glukometer jadi bagi yang punya glukometer bisa digunakan paling tidak mengecek di tiga waktu ketika berpuasa yaitu sekitar pukul sembilan ataupun sepuluh pagi pukul dua belas siang ataupun sesudah asal sekitar pukul enam belas sore untuk dipastikan tidak ada kondisi hipoglikemi atau kadar gula terlalu rendah kurang dari 70 mg per DL ataupun sebaliknya gula darah tinggi lebih dari 300 mg per DL jika ditemui dengan pemantauan gula tersebut ataupun didapatkan gejala seperti pusing keringat dingin adanya mual muntah rasa ingin pingsan berdebar berdebar ataupun tanda-tanda hipoglikemi lain maka disarankan untuk dibatalkan puasanya terlebih dahulu untuk kemudian dikonsultasikan dengan dokter terdekat mengenai boleh tidaknya lanjut puasa ataupun perubahan regimen obat jika memang diperlukan untuk sobat sehat banyu bening yang kiranya mengalami tanda dan gejala diabetes atau sudah terdiagnosis diabetes dan juga ketika menjalani puasa romadon mendapatkan halangan atau komplikasi baik gula darah terlalu rendah ataupun terlalu tinggi bisa kami bantu atau mengunjungi dokter spesialis penyakit dalam yang ada di rumah sakit banyu bening wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh selamat menikmati